Nomor B8959 SW ini terjadi di Simpang 5 Senen, Jakarta Pusat. Asap tebal terlihat dari bagian mesin mobil yang tengah membawa dua orang penumpang ini. Dua unit tim petugas pemadam kebakaran yang datang ke lokasi sempat kesulitan memadamkan api, karena kap mesin mobil susah untuk dibuka. Menurut saksi mata, peristiwa ini terjadi saat pengemudi mobil dan istrinya melaju dari Jalan Keramat Raya menuju Jalan Senen Raya. Namun tepat di lokasi kejadian, mobil mengeluarkan bau asap dan seketika saja asap tebal langsung menyelimuti bagian depan. Diduga penyebab terbakarnya mobil ini akibat arus pendek listrik. Beruntung keduanya berhasil keluar dengan cepat sehingga tidak menimbulkan korban luka. Setelah itu dari pemerintah maupun seorang pemerintah keluar, pemerintah untuk menampakkan. Dua orang, dua ministri. Oh, suami ministri. Ini langsung dipadamin sendiri nggak bisa gitu? Bisa keluar. Satu jam kemudian, petugas pemadam berhasil memadamkan seluruh bagian mesin mobil yang terbakar. Namun akibat peristiwa ini arus lalu lintas di sekitar lokasi kejadian mengalami kemacatan panjang. Baitu Herlambang melaporkan untuk CTV Network.